Timnas Indonesia berhasil tundukkan Kurasau pada ajang FIFA Match Day, Dimas Drajat mencetak gol indah penentu kemenangan skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia, Sinta Eeyong menurunkan pemain terbaiknya sebagai starter, ia antara lain menurunkan Jakob Sayuri, pemain asal PSM Makassar ini tampil meyakinkan sepanjang laga. Saat pertandingan baru berjalan 5 menit, Kurasau mendapatkan peluang melalui sepakan pojok. Jeremy Antonise melakukan sepakan pojok Leandro Bakuna menerima bola dan ditendang tapi membentur barisan pertahanan Indonesia. Kurasau unggul 1-0 saat pertandingan memasuki menit ke-7, adalah Rangelo Jangai yang membobol gawang Nadeo Arga Winata, setelah memanfaatkan bola pantulan dari tiang gawang. Ricky Kambuaya mencoba menerobos pertahanan Kurasau, sayang usaha Ricky Kambuaya masih bisa digagalkan pemain bertahan Kurasau. Menit ke-18, Indonesia menyamakan kedudukan 1-1, adalah tendangan keras kaki kanan dari dalam kotak penalti Mark Klok yang membobol gawang Kurasau. Klok memanfaatkan asis dari Dimas Derajat. Indonesia berbalik unggul 2-1 pada menit 23 melalui Fahruddin Arianto, ia memanfaatkan lemparan ke dalam Pratama Arhan yang jauh dan langsung menuju depan gawang Kurasau, kemudian disundul oleh Fahruddin. Tidak membutuhkan waktu lama bagi Kurasau untuk kembali menyamakan kedudukan 2-2 yaitu di menit 24, tendangan dari dalam kotak penalti Juninho Bakuna memanfaatkan serangan balik berhasil membobol gawang Indonesia. Peluang emas didapat Witan Sulaeman, namun sayangnya sepakan Witan dari luar kotak penalti masih melambung, paruh pertama berakhir dengan skor 2-2. Di awal babak kedua, pelatih timnas Indonesia, Sinta Eeyong memasukkan dua pemain baru, Sadil Ramdhani dan Marcelo Ferdinand, yang mengantikan posisi Egi Maulana Fikri dan Riki Kambuaya. Menit 54, Kurasau mendapatkan peluang emas, namun umpan dari Kenji Gore berhasil dipotong oleh keeper Indonesia, Nadeo Arga Winata. Dimas Derajat membawa Indonesia kembali unggul 3-2 di menit 56, Dimas memanfaatkan umpan dari Pratama Arhan di mana ia mencetak gol dengan kaki belakang. Sinta Eeyong kembali menurunkan pemain debutan di babak kedua ini, Ramadhan Sananta, pemain dari PSM Makassar ini menggantikan posisi Dimas Derajat. Ramadhan Sananta memiliki peluang di menit 75, namun tendang dari luar kotak penalti pemain berusia 19 tahun ini masih bisa diblok oleh Tirik Bodak, keeper dari Kurasau. Dari hasil kemenangan 3-2 dari Kurasau, Timnas Indonesia mendapatkan penambahan poin 7,41, dan naik peringkat 2 strip ranking Timnas Indonesia menjadi 153 FIFA. Setelah ini Timnas Indonesia kembali memainkan Laga FIFA Matchday melawan Timnas Kurasau, pertandingan akan berlangsung, selasa, tanggal 27 September tahun 2022 di Stadion Pakansari. Bagaimana menurut kalian? Demikian info singkat dari kami, semoga menambah wawasan saudara, nantikan info menarik lainnya pada channel ini jangan lupa like, subscribe dan share, salam olahraga. Terima kasih telah menonton!